Intro Waduh Rudy Salim bocorkan sifat asli Rafi Ahmad Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rudy Salim akhirnya buka-bukaan soal hubungannya dengan beberapa artis ternama Indonesia Sebut saja artis senior seperti Rafi Ahmad hingga Lesti Kejora dan Rizki Bilar Pengusaha kelahiran Jakarta, Rudy Salim ini memang memiliki banyak kerjasama dengan para artis ini Dari industri kuliner hingga klub sepak bola Rafi Ahmad Ternyata Rudy Salim punya pendapat sendiri tentang rekan bisnisnya Rafi Ahmad Hal itu diungkapkannya saat berbincang dengan Gilang Dirga Melansi dari channel Youtube Ruang Interogasi Gilang Dirga menanyakan mengapa Rudy Salim tetap bekerjasama dan memiliki usaha bareng dengan Rafi Ahmad Gilang bahkan menyebut Rudy Salim dan Rafi Ahmad tak terpisahkan hingga kini Termasuk perbandingan dengan mitra bisnis lainnya Dari sekian artis yang dua jak bekerjasama Ada Sule, Letzlar, Rafi Ahmad Kayaknya lusama Rafi itu tidak terpisahkan Kata Gilang Dirga Rudy pun mengakuinya Ia pun menceritakan seperti apa karakter Rafi Ahmad yang ia temukan saat bekerjasama Menurut Rudy Salim, Rafi Ahmad adalah orang yang sangat baik di matanya Rafi Ahmad adalah pria yang berhati tulus Rafi itu sangat baik, hatinya baik benar Kata Rudy Salim dengan serius Rudy juga menceritakan mengapa dia menyebut Rafi Ahmad sebagai orang baik Rafi yang rela membantu temannya sukses Hal itu bisa membuktikannya Ungkapan Rudy Salim itu pun mendapat komentar dari banyak warganet Tak sedikit yang memberikan hal yang sependapat dengan Rudy Pantas rejekinya Rafi selalu mengalir karena suka tulus bantu orang Kata netizen Pantas rejeki dia mengalir kaya raya karena dia selalu memudahkan urusan orang lain Tambah yang lainnya Itulah informasi Rudy Salim bocorkan sifat asli Rafi Ahmad Sering diterpai Sumayin Serong, Nagita Slavina curhat berubah sikap Rafi Ahmad dirancang Ashanti langsung istighfar, kenapa sembuh? Tak bisa dipungkiri bila Rafi Ahmad acak kali diterpai Sumayin Serong Selama membina biduk rumah tangga dengan Nagita Slavina Mulai dari Ayu Ting Ting, Nita Gunawan hingga manajer keuangannya sendiri Mimi Bayu Isu perselingkuhan Rafi Ahmad yang mencuat pun cukup mengebokan publik Namun di samping itu banyak yang memuji Nagita Slavina sebagai istri yang begitu sabar menghadapi kelakuan suaminya Di samping itu Nagita Slavina pernah cuat soal perubahan sikap Rafi Ahmad Saat dirancang Hal itu diungkap Nagita saat berbincang dengan Ashanti dan juga Aurel Harman Syekh di Youtube Mulanya Aurel menguji kekompakan Rafi dan Nagita sebagai pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun membina biduk rumah tangga Aurel lantas meminta Rafi untuk menjelaskan kegiatan sang istri setiap bangun tidur Untuk A.A.R.F.I. hal pertama yang dilakukan saat bangun tidur adalah tanya Aurel Rafi lantas meluturkan tiga kebiasaan Nagita saat bangun tidur Dia tanya handphone ke toilet atau enggak pelukin Rafatar Udah itu aja antara tiga itu tutur Rafi Ahmad Rafi lantas mengenuh karena tak pernah dibeluk oleh sang istri Gue gak pernah dibeluk karena gue udah pergi duluan tiap pagi Jelasnya kesal Nagita lantas membantah dan mengatakan bahwa Rafilah sifatnya berubah saat keduanya diranjak Diakuin Nagita, Rafi yang selalu menolak ketika hendak dibeluk Orang lagi capek, lagi tidur, beluk-beluk, ngapain sih orang lagi tidur, kata Rafi Ashanti yang mendengar pengaguan Rafi tampak tersulut bar rasa kesalnya Kenapa sih elu gak mau dibelukin gigi, dibeluk istri kan sayang, timpal Ashanti ikut kesal Sultan Adara itu lantas membegarkan alasannya yang gak dibeluk saat tengah istirahat Bukan, aku kan kalau lagi tidur, pingin istirahat, jangan diganggu Kan kadang dibeluk, sumpah jelas Rafi Astagfirullahaladzim, seru Ashanti Maksudnya kan lagi pengen tidur, tiba-tiba dibeluk kayak ketindian gitu Sampai Rafi Ahmad Sikap Rafi dinilai sangat berbeda dari masa pacaran dulu Peluk seorang mah udah gak mau dibeluk, dianya Kalau Rafatar dicari dong Kalau aku mah gak pernah tukas Nagita hingga Ashanti geleng-geleng kepala Hancur hati Nagita Slovina, Ayu Ting Ting mendadak muncul di unggan Rafi Ahmad Terbongkar alasan Ayah Rafatar Ayu Ting Ting mendadak muncul di unggan Rafi Ahmad Terbongkar alasan Ayah Rafatar, hancur hati Nagita Slovina Memang beberapa waktu lalu Rafi Ahmad disebut-sebut selingkuh dengan Ayu Ting Ting Ayu disebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Rafi dan juga Nagita Kebar berselingkuhan Rafi Ahmad itu membuat hubungan Nagita Slovina dengan Ayu Ting Ting menjauh Kali ini tiba-tiba Rafi Ahmad mengunggap foto Ayu Ting Ting di Instagram pribadinya Kemunculan Ayu Ting Ting di Instagram Rafi pun menuai sorotan Apalagi Ayu Ting Ting sempat diisukan selingkuh dengan Rafi Ahmad Terlibat perang dingin akibat isu berselingkuhan beberapa tahun silam Wajah Ayu Ting Ting kini mendadak dipajang di Instagram Rafi Ahmad Ayu Ting Ting ternyata akan segera menjadi pesaing dari Rafi Ahmad Meski sudah bertahun-tahun berlalu nyatanya kondisi hubungan Ayu Ting Ting dengan Rafi Dan juga Nagita belum juga membaik Peristiwa ini bermula kelar Rafi Ahmad dan Ayu Ting Ting terlibat dalam satu pekerjaan yang sama Sehingga membuat keduanya disebut-sebut terlibat hubungan terlarang Semenjak saat itu hubungan Ayu Ting Ting dengan Gigi yang mulanya berjalan akrab dan juga dekat Perlahan justru semakin menjauh Bahkan saat dipertemukan dalam satu acara Ayu Ting Ting dan Gigi Berapa kali terekam tak saling sapa dan membuang muka Sikap keduanya itu pun salah menunjukkan kondisi hubungan yang belum juga membaik Bahkan tampak jelas mereka masih terlibat perang dingin Namun lewat hubungan story di akun at Rafi Nagita 1717 Tiba-tiba saja wajah Ayu Ting Ting tampak muncul di akun Instagram orang tua Rafi Ahmad tersebut Rupanya Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad akan segera bersaing dalam acara Indonesia Television Awards Dan juga kategori pembawa acara televisi populer Tampak dalam hubungan tersebut wajah Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad bersanding dengan beberapa host ternama lainnya Beberapa diantaranya seperti Irfan Haging, Dany Jagur, dan Ruben Onsu Nah hanya bersaing dalam satu kategori Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad juga dinominasikan Untuk menjadi artis televisi terpopuler bersama Amanda Manopo Arya Seloka dan juga Andre Taulani Rencananya Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad akan disandingkan dalam panggung yang sama Pada perhelatan Indonesia Television Awards September 2022 mendatang Terima kasih telah menonton!